Selamat datang di Kalosagajot bersama saya Ucup, kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di underspring manapun. Dan sekarang aku berkesempatan buat nge-review laptop yang menurutku di awal tahun 2024 ini cukup murah di kelas prosesornya. Dan ini dia Axio Hype 5, apakah se-hype namanya di awal tahun 2024 ini? Seperti apa performanya? Langsung kita cek, let's go! Pertama kita ke spesifikasinya terlebih dahulu, laptop ini menggunakan Intel Core i5 generasi 1035G4, yang mana ini cukup wajar di harga 5 jutaan. Tapi se-worth it, apakah laptop ini? Kita akan tahu jawabannya setelah melihat dari hasil tes yang sudah kami uji. Kemudian untuk spesifikasi yang lainnya ini menggunakan RAM 8GB, kemudian SSD 512GB, dan dilengkapi dengan Intel Iris Plus untuk grafik karnya. Lalu laptop ini sudah dilengkap juga dengan Windows 11 dan Libre Office, tapi untuk dari garansi ini di cover oleh Axio selama 1 tahun. Untuk harga detail, laptop ini adalah Rp 5.549.000. Nah untuk di bagian desain, ini cukup tipis karena menggunakan dimensi 32,3 cm untuk panjangnya, lebar 21,9 cm, dan ketebalannya 1,9 cm. Sedangkan untuk bobotnya sendiri ini hanya 1,4 kg, yang mana menurut saya ini cukup tipis dan ringan jika kalian bawa kemana-mana. Untuk material yang digunakan adalah polikarbonat, serta ada aksen logo Axio di bagian pojok kanan atas cover body dari laptop ini. Lalu untuk keyboard sendiri ini cukup nyaman, hanya saja masih belum dilengkapi oleh backlight. Kita lanjutkan ke bagian display, untuk laptop ini menggunakan 14 in Full HD IPS, yang mana ini cocok untuk kalian yang mungkin sedang belajar editing, karena menggunakan layar IPS yang pastinya sangat membantu sekali. Beralih ke bagian port, laptop ini memiliki port yang cukup lengkap. Kita lihat di bagian kiri ini terdapat 1 casing turn lock, kemudian ada DC in, USB type A, HDMI, dan ada USB type C. Lalu di bagian kanan sendiri ini terdapat 2 USB type A, 3,5 mm combo audio jack, dan yang terakhir ada micro SD slot. Inilah bagian dalam dari Axio Hype 5, yang mana laptop ini cukup upgradable. Di bagian RAM dan SSD ini masih tersedia 1 slot kosong untuk langsung kalian tambahkan. Sedangkan untuk sistem pendinginan, ini menggunakan 1 fan yang terletak di bagian kanan atas, lalu untuk SSD yang sudah terpasang, ini cukup besar, yaitu 512GB. Yang mana setelah kita tes menggunakan Crystal Disk Mark, ini mendapatkan speed read yaitu 2458. Sedangkan untuk write-nya sendiri, ini adalah 2315. Untuk baterai dari laptop ini berkapasitas 4000 mAh dan 45,6Wh. Yang mana sudah kita tes juga menggunakan PC Mark 10, mendapatkan hasil selama 4 jam 12 menit dengan mode seperti biasa, yaitu mode modern office, tanpa koneksi internet, dan tingkat kecerahan layar yang hanya 50% saja. Di bagian fitur, laptop ini menggunakan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5, yang menurut saya ini cukup wajar karena harga yang kita dapatkan ini hanya di 5 jutaan saja. Webcam dari laptop ini sudah beresolusi HD dan 30fps, yang mana sudah cukup buat kegiatan online kalian. Tidak ketinggalan untuk di bagian atas terdapat shutter kamera privacy dari Axio, yang mana ini bisa menutup kamera kalian. Overall, oke kameranya. Sebelum kita ke pengujian prosesor, kita lihat sedikit spesifikasi dari prosesor i5 Gen 1035G4, yang mana ini menggunakan 4 core 8 thread dan CPU TDP-nya ini adalah 15W. Jadi seperti apa performanya, langsung saja kita cek. Sekarang kita berada di pengujian prosesor, tapi aku mau disclaimer terlebih dahulu, untuk RAM yang kita gunakan ini hanya 8GB. Jadi langsung saja kita cek untuk Cineband R15. Untuk Cineband R15 ini mendapatkan hasil single core di 161, kemudian di multi core ini 383. Dan kita lanjutkan ke R20, mendapatkan hasil 921, dan seperti biasa, ini kita looping sebanyak 10 kali agar mendapatkan hasil dari kestabilannya. Mendapatkan suhu rata-rata ini 55 derajat Celcius, dan inilah datanya. Kita lanjutkan di R23 ini mendapatkan hasil 2393 poin untuk multi core-nya, dan 1064 di single core. Untuk GPU dari laptop ini sudah menggunakan Intel Iris Plus, jadi langsung kita cek seperti apa performa dari GPU-nya. Yang pertama kita menggunakan Firestrike ini mendapatkan hasil 1129. Kemudian kita tunjukin juga data hasil dari tes menggunakan Firestrike di laptop-laptop yang sebelumnya kita sudah tes di Kalosa. Lanjut ke pengujian menggunakan Firestrike Stress Test, laptop ini sayangnya masih belum bisa lolos dengan poin 88,1% dan suhu rata-ratanya adalah 50 derajat Celcius. Di pengujian menggunakan Time Spy, laptop ini mendapatkan 495 poin. Di pengujian yang terakhir ini kita menggunakan Adobe Premiere Pro untuk render video 1 menit dengan cut to cut single layer tanpa efek dengan resolusi 4K. Dan berhasil diselesaikan dalam waktu 3 menit 19 detik saja. Untuk pengujian gaming ini kita mencoba menggunakan game yang masih cocok digunakan di laptop ini, dan kalian bisa lihat settingannya di keterangan yang sudah kami tulis. Setelah melihat dari desain, spesifikasi, atau mungkin hasil pengujian dari laptop ini, aku bisa tarik kesimpulan bahwa laptop ini cocok untuk kalian yang mungkin sedang belajar editing atau pengguna software yang sudah mulai berat. Dan gak ketinggalan untuk bodi yang tipis dan ringan ini sangat nyaman sekali kalian bawa kemana-mana. Nah, aku bisa saranin juga buat kalian bisa upgrade RAM-nya supaya performanya lebih powerful lagi. Dan berikut adalah hasil penilaian dari laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika suka, dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Buat kalian, aku juga mau ingetin kita punya store offline yang bisa kalian kunjungi di Malang di jalan Myjen Panjaitan nomor 6, dan di Surabaya ini kita ada di Royal Plaza Lantai 2 dan Ruko Kelampis Jaya nomor 45. Buat kalian yang suka belanja online, kalian bisa langsung datang ke e-commerce kami. Dan buat kalian yang ingin tanya-tanya lebih detail, kalian bisa langsung kunjungi social media kami. Oke, terima kasih. Saya Ucup. See you next video.